nikahin dong bang, keburu sadar eh, diep dong are you ready? for married with Tama ya banyak banget tuh komen-komen kan, emaknya gak nyeri nafas, segala macem, gini 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 kan makanya gue, ya itu yang bikin gue marah karena ya gimana ya maksudnya gue, dia punya hubungan keluarga yang gak harmonis aku dapat cinta aku dapat cinta dia muslim muslim? dia muslim mbak, karena gue gak setuju sama statementnya, kalo misal ceh lu malaf gitu ceh gue dulunya malaf, sekarang muslim karena gue gak setuju sama kata-kata yang malaf ada perbedaan, between people in jakarta and in japanis apa yang berbeda? apa yang ada yang ada di sana apa yang ada di sana apa yang ada di sana iya siapa, seperti apa yang di sana kita tidak berlaku dengan mempunyai kita tidak berlaku atau mempunyai saya tidak berlaku tapi Tapi kalau ada Indonesia, kita akan berkata-kata-kata yang berkata. Kita akan berkata-kata, kita akan berkata-kata. Itu adalah hal yang baik. Apa hal yang baik? Apa hal yang baik? Ya, saya sudah bilang, saya tidak akan menghantar kembali. jadi dia bilang kalau buat hal baiknya ya sama yang kayak dibilang tadi gitu maksudnya mereka bantu tanpa pamri gitu tapi kalau buat hal jeleknya ya gimana ya gua bilang ya iya kalau orang Jepang lebih mikirin privasi orang-orang gitu kita kalau orang Indo, lu ada privasi? iya emang bener gua ga tau sih gua kadang kesil sih maksudnya komen-komenan gitu mereka tanya ini dah tanya itu dah dan dia ga suka sama yang gitu karena itu misalnya nanya agama lu apa sih gitu atau orang tuan ga nyariin gitu makanya dia sering bilang apa? sering bilang none of your business gitu iya ini bukan urusan lu ngapain lu gitu maksudnya ya maksudnya orang maksudnya orang tuanya dia aja ga sesesifik itu nanya gitu masalahnya dia karena mereka lebih ya apa sih bahasanya lebih pribadi lah gitu kalau yang hal pribadi mereka pikirin pribadi itu kenapa ngebacot ya yang bukan urusan lu gitu kalau di Indonesia lu pergi aja tanya pergi sama siapa? rumahnya siapa? nama bapaknya siapa? pulang jam berapa? jelas detail detail banget banget dia ga suka sama yang gitu kan karena dia ya pengen privasinya dia cuma dia yang tau gitu berarti yuri sudah berapa lama di Jakarta ini? berarti yuri sudah berapa lama di Jakarta ini? antara 2 kali ini kokoh disendal 1 kaget suara 1 kaget suara kan? 1 kaget suara ya? 1 kaget suara kan? 1 kaget suara kan? 1 kaget suara kan? ya kan? ya kan jadi 1 kaget suara mungkin 1 sampai 3 bulan enggak sudah 3 bulanan ya? nah jadi sekarang ini berarti yuri kuliah? benar your college? iya study iya study selama 3 bulan ini ya? terus ini kan kalian sudah bersama nih you being together right? gimana planning untuk kedepannya? maksudnya planning ya gua bakal ngapain gitu ya? ya kita bakal seriusin dong ya sama dengan ya sama dengan aim yang kita di awal ya kita bakal seriusin semuanya makanya kita kita lebih ke enjoy dulu sih enjoy life tapi kita masih mikirin ya apa sih bahasanya ya keseriusan kita gitu kita enjoy tapi kita masih oke bakal itu step by step udah gitu oke tanyaan sama yuri yuri apa yang membuat yuri tuh marah banget sama lu? ya ooh kayaknya apalagi ya 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 MATA aku yang tau ya ya ni ya no ya ya Hai eh jadi bingung kayaknya gua enggak punya itu sih aku ngomong-ngomong segera enggak enggak namanya negara doa teokornya dia cuma bilang tadi ya mungkin ya kalau marah sehingga gitu tapi ya gue toxic banget walaupun gue mau pakai bahasa Inggris atau masih panting bahasa Indo gitu gua pasti ngomong toxic dan itu sih tapi kalau buat dia udah marah dulu itu karena gua ya gua orang Indonesia gitu gue juga punya pribadi orang Indonesia gitu ya gua maksudnya gua nanya-nanya spesifik gitu misalnya lu apa sih gitu itu sih lalu dimana sih itu gua nanya ya kayak banyak baca udah gue nanya sama dia dan itu bikin dia marah banget kasih gua waktu udah gitu gue pengen ngerjain ini ngerjain itu makanya dari situ kita pernah berantem dan dan yo pernah kita pernah putus gitu Oh jadi memang intinya kayak Yuri ini memang tidak terlalu you don't like to people asing so much to you bener ada karena ke privasi di kita enggak contoh iya ya Oh oke 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 itu sih ada pertolakan dengan masyarakat kita karena kalau jadi sini harus ya gua gua juga yakin kalau mereka ditanya udah makan belum ya pasti kesel dong ribuan kalau ditanya itu kan enggak ada untungnya juga enggak ada tapi itu kan hal-hal yang biasa di apa di Indonesia tapi kita harus tempatin diri doang oke next pertanyaannya Yuri perlakuan apa dari lu yang bikin dia tujuat tuh cinta banget sama lu ya sih terima kasih Oh oleh orangnya nih di Indonesia, di Indonesia adalah sepoudi yang lebih banyak manakini alamakini di Indonesia yang lebih baik? di Indonesia yakin amazing. di Indonesia yang sangat terima kasih bang? Oh ya pada sirutnya kena jika di gunanya yang berlaku Bagaimana kita tinggalkan asal-asal Jangan juga Terkait Sekarang Jika Mereka 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 Ketika Mereka 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 Oh Dia Yang senang dari gua Maksud gua gue ini berasa gue kayak sombong sejajah gue gak tau ya dia mikir kalau gue punya experience yang gak sesuai dengan umur gue gitu misalnya kayak gue cerita tentang semua hal gitu malahan dia sebagai orang Jepang gue malah lebih tau spesifik tentang sejarah Jepang gue malahan bisa ceritain tuh dari zaman Nobunaga sampe semuanya gue ceritain spesifik ke dia yang malahan dia gak tau gue juga ceritain masalah Jenggis kan gue juga ceritain masalah ya Usmani gitu gue juga ceritain ke dia sebenarnya dan itu yang bikin dia interest dengan cerita-cerita yang gue ceritain Oke kalau berpersingkat karena lu punya uwasan yang luas Oh bener-bener itu yang bikin dia suka semuanya lebih tertarik sih Oh memang dia suka sama ya masalah satunya disukain karena smart lalu bisa itu semua dari mana umur dua-dua lu gue gak tau gue sering baca buku oh gak tau gue sering karena gue sebagian yang gue dapet ya itu pastinya dari beberapa film dan movie karena gue interest banget sama film dan movie ya gue dulu cuma yang mikir waktu SMA udah gue cuma pengen nonton doang itu gue ngomong sekolah gitu maka gue tinggal kelas gue tinggal kelas waktu kelas 2 SMA gue tinggal kelas gue pindah karena gue diberintiin dari sekolah itu bas semua ida tapi yang lucu di dalam itu lu tahu gak sih gue disana ranking enam tapi gue tinggal kelas kok bisa gue gak tahu apa yang kena di gua karena gue cuma masuk iya karena absensi gue dalam setahun cuma 61 hari makanya gue dikeluarin dari sekolah absensi lo setahun 61 hari kalau gak salah itu kalau tiga ratusan ya bener lo kemana bro gue pergi sekolah ya gue kewarni gue nonton gue pergi kewarni karena gue cuma pengen nonton doang gitu ya maksud gue kalau datang ke sekolah nih ini dibahas gue udah tahu gitu gue udah tahu apa yang bakal dibahas apalagi kalau masalah yang sosial-sosial gitu ya kayaknya gue udah tahu ceritanya gitu ngapain gue dengerin ini maka gue lebih suka bolos sih waktu itu ini jangan dicontoh ya ya nggak boleh sih kalian ini kan udah apa namanya di apa di tiktok apalagi kan udah udah rame nih apa segala macem pasti ada dong yang pro dan kontra kan ya bener-bener kan gue apa sih hate comment yang sering banget lo dapetin kalau yuri kan dia nggak bisa baca-baca ngasih ya kan ah kalau gue kalau ya hujatan pasti banyak dong gantingan gue dari lo gitu ya yang bilang gitu tapi iya yang paling gua kesil sih bener bukan hujatan yang gitu lebih ke nanya privasi gitu emaknya ngenyariin atau atau apa gitu yang berhubungan privasi dia yang nanyain ke yuri gitu lu kelapa sih gitu ya lu diam aja gitu lu lu nggak tahu apa-apa lu nanyain begituan gitu gimana ini 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 bukan yuri ya misalnya ada orang gitu dia nggak punya emak dan lu komen begitu gitu itu bakal nyakitin hati orang lu itu hal privasi including sana tapi kalau gua sendiri kalau sekarang sih gua bodo amat sama itu gua pikirnya itu ya engagement doang lu komen berarti engagement gua naik ya berarti gua di rekomendasiin atau tiktok lagi ya itu positif thinkingnya ya tapi ya normal sih ya karena kan dia 19 tahun 19 tahun 19 years old go to Jakarta alone gitu kan alone sih kan there's people asking about her family ya kan ini sekalian ini ya sekalian menjelaskan gitu loh kan banyak banget tuh komen-komen kan emaknya ngeri nafas segala macam gini-gini gini kan ini dulu jelasin kan makanya gua ya itu yang bikin gua marah karena ya gimana ya maksudnya dia punya hubungan keluarga yang harmonis gitu ya emak sama bapaknya nggak sama nggak banget makanya gua nggak mau pertanyaan itu entah apapun masalah dalam keluarganya dia yang jelas jadi punya masalah dalam keluarganya dan dan lu you didn't have to know about us gitu if you don't like us don't watch us gitu gua cuma bilang gitu dong kalau lu nggak suka kita jangan tontonin kita gitu lu jangan sibuk dah sama semua masalah yang ada di kita gitu karena lu juga nggak tahu gitu ya nanyain emak gitu karena emaknya nggak bareng sama bapaknya gitu kalau misalnya orang ngerti bahasa Indonesia gitu tapi memang ada bagus juga sih dia belum belum ngerti bahasa Indonesia bener-bener aku seneng banget dia juga nggak ngerti sedikit tapi Tam lo udah pernah pernah bisa kota-kota sama keluarganya pasti pernah pernah ya kan otomatis kan bawa dia ke Jakarta bener lepasnya harus minta izin gak sih kalau gua nggak minta izin sama orang tuanya gua cuma ceritain gua loh gua ranturnya gitu gua yang bakal tanggung jawab kalau dia disini gitu kalau karena dia ya ceritanya karena awalnya kita bohong loh orang tuanya kita kita awalnya bohong sama orang tuanya ya dia bilang temen gua gitu tapi kalau ini berlanjut gitu eh ini nggak boleh nih makanya ya udah gua gua bakal ngobrol sama bapak udah gitu karena kalau cuma temen doang waktu itu makanya nggak dibolehin awalnya karena temen doang apalagi dia belum pernah ketemu gitu maka gua bilang gua loh gitu ditampil video kolen gua sama bapaknya ini loh gua yang bakal tanggung jawabin gitu siapa sih dia mp nanya kerja gua ini ini ya gua jelasin yang semuanya gua juga bilang gua ini gitu gua kirim alamat gua semua hal privasi gua lah gitu kalau misalnya gua melakukan cell traffic kita tahu apapun itu gitu iya loh kita pasti khawatir orangtua pasti khawatir ini alamat gua gitu gua mp tunjukin ID card gua makanya dia percaya gitu itu kayak gua nggak tahu mungkin karena bapak yang dulu premen dia kayak ke judi gitu kayak taruhin semuanya karena dia bilang jangan sampai gue nyesel karena gua percaya malu gitu sumpah gua itu mati gua nih gitu ya gua mikir ya ini bener sumpah itu tanggung jawab besar banget tapi gua sanggupin karena gua nggak mau dong karena gara-gara hal itu doang mental gua down makanya gua sanggupin oke gitu kita deal makanya dia nggak diboleh di Jakarta tam berarti nantinya lu bakal nikahin dia dong ah secara hukumnya gua bakal seriusin dia pasti ya maksudnya secara hukum gimana ah karibu nikah kan 23 bakal nikahin dia ya karena iya kita mau secepatnya tapi iya nikah bukanlah perkara yang mudah maksudnya misalnya kalau lu beda ada domisili aja lu butuh yang N4 eh N atau N4 sih gua nggak tahu namanya tapi kalau untuk internasional lu butuh yang namanya CIE itu dan surat keterangannya kita masih ngurusin dokumen itu pasti kalau seluruh dokumennya nih semua dokumen kelar ya kita udah kalau nggak salah kemarin dari si Awanza kemarin tuh lama ya prosesnya ya lama banget jangankan buat ngurusin itu gitu maksudnya lu juga butuh itu translator yang disumpah buat itu semua karena itu ribet banget dan nikahin dong bang keburu sadar eh diep dari dulu di sekolah di Australia kurang banyak apa gitu maksudnya yang good-looking makanya gua biasa-biasa aja sama gitu karena ya kita ngurusin dokumennya kalau kelar dokumennya semuanya semuanya ya kita aman dong ya ya aman are you ready for married with Tama ya ya gitu gue tuh nggak pernah jauh dari tadi semuanya podcast ya saya nggak pernah jawaban itu ragu ya yes you have strong personality skul datang keluarga lu sendiri gimana begitu tahu lo nih udah dia ini apa udah ada calonnya udah ada mau nikah Oh gua gitu aku dari keluarga lu sendiri maksudnya kalau gua ya tanggap pengen keluarga gua ya kalau dari awalnya sebenarnya gua kemarin pengen dijodohin untuk dia nggak ngerti bahasa Indonesia lho habis lho karena dia 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 tahu karena gue kemarin sebenarnya dijodohin karena keluarga gua sebenarnya udah mikir gua ini anaknya ada kena nih gitu karena mereka mereka mikir kalau gua gua sering ngobrol sendiri pakai bahasa Jepang gitu karena orang tua gua cuma tahu kalau gua bisa ngomong bahasa Inggris secara mereka nggak percaya kalau gua bisa ngomong bahasa Jepang bapak gua mikir gua gila gitu atau gimana gitu dan semuanya beneran nih gitu jangan-jangan tipu lu gitu mereka takutnya itu tapi gua yakinin gua ceritain semuanya dan dan ketika mereka tahu nih ya emak gua ya pasti bangga banget dong ini calon gua cakep banget gitu makanya dia kalau orang tua gua kalau buat sekarang mereka lebih kesenang banget ya ya normal sih orang tua takutlah sama lah kalau dia takutlah ini kan hal yang tuh kalau menurut gue to be true sih benar bener gak sih itu gue to be true ya maksud gue gue ampe mikir maksud gue ini terlalu bagus banget buat jadi kenyataan gitu bener to be true bener an angel come from I don't know where makanya gue pernah bilang ke dia you get married it's too good to be true it's good to be true but it's happen gitu loh bener maksud gue ini ya kayak gue pernah bilang ke dia gitu lu adalah personality gitu lu lu adalah orang yang bikin gua percaya lagi dengan dongeng-dongengnya disney gitu yang berakhir nge-ending lu bikin gua percaya lagi apa itu destiny fake dan soulmate lu bikin gua percaya lagi yang sebenarnya gua belum ya gitu ya ini just the bullshit gitu oke yuri sama thank you terakhir ada pesan apa untuk temen-temen kalian dan semua yang nonton podcast ini terutama untuk netizen-netizen apa ya kalau gue kayaknya enggak punya kalau dari gue sih ya maksudnya thenwałay siarimaru hunting ya unpahidah pengisi zna tunggu mortal nggak haya say hangga Memang apa yang harus saya laman? Untuk apa yang saya laman? Apakah saya laman, yang saya laman aku laman? Itu lihat tadi Advice Udah, apa yang apa yang saya laman? Sejak info tidak ada pertunangannya mungkin mereka yang disana itu kan kayak enggak terjadi begitu aja Oh bener-bener maksud gue ya yang hujat gue denger nih lu bilang gua hoki gitu ya lu enggak tahu gitu ya gua gua misalnya gue nabung dari tahun 2020 gitu gue mantepin hati gue dengerin dia curhat dan omong kosong jadi waktu itu luang gua gua ngerjain PRnya lebih kita berjuang bersama dan lu bilang kita hoki-hoki ya dan itu gua maksud gua maksud gua si insten itu hidup lu sumpah lu kagak bisa hargain perjuangan orang maksud gua lu lebih ke ya jangan judge seseorang gitu yang lu nggak tahu gitu ya apa sih ngomong apa sih iya jangan-jangan-jangan menjudge lah jangan melihat jangan melihat akhirnya semua itu ada prosesnya bener karena ya kita butuh proses Oke pertama Yuri thank you so much for today Oke sobat jangan lupa di subscribe dan komen yang banyak sampai ketemu di vlog selanjutnya bye bye selamat menikmati